Bagian hukum dan HAMSEDA Kabupaten Manokwari, Nuni Dwi Vestari, menanggapi aksi demo Parlemen Jalanan mengenai peraturan daerah yang harus diganti dan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. ...juga dilematis untuk bertindak, mau tidak bertindak banyak orang mabuk dikritisi oleh masyarakat. Aksi demonstrasi yang dilakukan Parlemen Jalanan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manokwari kemarin siang mempertanyakan beberapa peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Manokwari Kota Injil yang belum diterbitkan peraturan bupati dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang larangan peredaran minuman keras. Kepala Bagian Hukum dan HAMSEDA Kabupaten Manokwari, Nuni Dwi Vestari, menanggapi bahwa ada enam peraturan daerah yang dibatalkan kementerian dalam negeri dan dikuatkan oleh Gubernur Papua Barat pada tahun 2016. Enam peraturan daerah yang dibatalkan yaitu Perda nomor 5 tahun 2016 tentang larangan peredaran minuman beralkohol. Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air dan tanah. Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak tempat hiburan. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi biaya pencetakan KTP. Sesuai dengan peraturan di mana jika sebuah perda dibatalkan, harus dicabut dengan perda atau diganti dengan peraturan baru. Maka peraturan yang sudah dibuat dan dibatalkan tersebut tetap ada, namun tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan peratus itu ada, dari Kabupaten Manuhari ada 6, ada 6 perda yang meratakan. Dengan keperluan menteri dalam bagi yang dikuatkan dengan keperluan baru-baru Papua Barat pada waktu itu. Kita mendapatkan suratnya itu di tanggal 21 Juli 2015. Kalau 6 perda yang dibatalkan itu apa sih? Ada ini ya, tidak terlalu jelas ya. Pembatalan peraturan daerah Kabupaten Manuhari nomor 5 tahun 2006 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol. Yang pertama, yang kedua peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah, kemudian peraturan nomor 8 tahun 2011 tentang pajak hiburan, kemudian perda 13 tahun 2011 itu tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kemudian perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta cetatan sipil, kemudian perda nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi izin berbuat. Nuning juga menjelaskan mengenai perda nomor 3 tahun 2018 tentang manukwari kota Injil masih terkendala akibat belum adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk penerapan perda ini, sehingga belum diterbitkan oleh peraturan bupati. Perda ini salah satunya menyangkut pembatasan aktivitas masyarakat di saat hari-hari keagamaan. Di harapan tahun mendatang, perda tersebut dapat segera terlaksana. Yang pertama, belum pernah diadakan sosialisasi, Pak. Belum pernah, itu bukan karena Kabupaten Manukwari atau pemerintah tidak mau, bukan. Tetapi terkendala, kemarin sudah kita anggarkan, tapi terkendala COVID. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan orang terlalu banyak. Dan mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan? Iya, memang kita sudah, maksudnya sudah ancang-ancang dari awal, kita sudah ancang-ancang. Tapi kemarin, di tahun 2020 itu COVID. Jadi anggaran sosialisasi kan semuanya kan, artinya sosialisasi tidak bisa dilaksanakan. Tidak mungkin anggarannya tetap ada. Makanya, ya kita tidak dilaksanakan. Memang tidak ada sosialisasi. Mengenai perda nomor 5 tahun 2016 tentang minuman keras, DPRD sudah menisiasi perda baru untuk menggantikan perda lama. Namun masih menunggu rancangan undang-undang yang sedang dibahas di pusat untuk menyesuaikan di daerah. Gemelin Bangun mengabarkan. Peraturan yang ketiga ini, eh, sidang ketiga ini. Sehingga...